Kita beralih ke informasi mengenai Gubernur DKI Jakarta yang menilai kebijakan perda yang mengharuskan setiap pemilik mobil mempunyai garasi sebagai solusi kemacetan Jakarta tidak akan efektif. Ya menurutnya untuk mengurai kemacetan akan lebih efektif dengan penerapan sistem jalan berbayar atau IRP. Peraturan daerah DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 yang mewajibkan pemilik kendaraan untuk memiliki garasi dinilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama tidak efektif. Menurut Ahok, syarat mempunyai garasi tidak akan mampu membatasi kepemilikan mobil pribadi, terlebih untuk mengatasi kemacetan. Meski penerapan elektronik road pricing atau IRP belum dapat realisasi dalam waktu dekat, namun Ahok optimis jika IRP atau jalan berbayar, cara paling efektif untuk mengurangi kemacetan. Kalau di Jakarta itu beda dengan Singapura atau Jepang. Kenapa? Karena Jakarta itu, saya tanya, Bogor, perat nomornya sama nggak sama kita? Cirebon, pangerang aja udah beda. Bekasi udah beda, walaupun belakang kodenya beda. Kamu bisa nggak ngelarang orang beli mobil di Bekasi masuk ke Jakarta? Nggak bisa. Lagi kebijakan yang paling benar tetap IRP, dapat uang IRP bisa buat bantu naik bus tidak bayar. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta kembali mengusulkan untuk segera memberlakukan perdaan nomor 5 tahun 2014 secara tegas kepada pemilik mobil, karena dinilai dapat menekan laju pertumbuhan kendaraan yang berimbas pada penurunan angka kemacetan. Nah, di perda kita ada, tapi tidak pernah dilakukan. Di transportasi itu ada perdanya itu. Maka nggak usah terinuan ganjil-genap. Nah, sekarang bicara masalah ganjil-genap. Kalau ganjil-genap dari pejabat tidak disiplin, bos. Bolehlah, pejabat punya mobil tiga, hari ini ganjil, hari ini genap. Itu juga bukan solusi. Bisa aja, misalkan saya nggak disiplin. Mobilnya cuma satu, tapi saya ganti-ganti plat nomor kan bisa. Saya pakai hari ini, saya pakai plat merah, besok saya pakai plat hitam. Ganjil-genap kan bisa. Apakah itu mengurangi? Nggak juga. Gayasan Lembaga Konsumen Indonesia setuju jika pasal yang mewajibkan setiap pemilik mobil untuk memiliki garasi untuk kembali diimplementasikan, sebab kemacetan Jakarta sudah dalam batas yang luar biasa. Saya kira prasyarat orang yang ingin mempunyai kendaraan itu harus punya tempat parkir dulu. Bukan nitip parkir di jalan raya atau nitip parkir di tempat orang lain. Yang penting, dia jangan parkir di jalan. Dan kalau itu tetap parkir, pemerintah DKI bisa melakukan derek. Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan derek bagi setiap kendaraan yang kedapatan parkir di tepi jalan yang menimbulkan kemacetan meski pada malam hari. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 18 juta yang melintas setiap harinya, sejumlah upaya dilakukan untuk mengurai kemacetan. Tim Liputan, Metro TV